Terus ada Bu Bintang Puspayoga, itu Menteri Perempuan dan Anak, terus ada Menteri Sosial yang Cengeng, itu Ibutri Risma Harini. Iya kalau laporan nanti terus belum apa-apa udah, apa ya, mewek tuh apa mewek ya. Aku bilang ya udah deh gak usah mewek lah, berjuang terus. Lalu Pak Abdullah Azwar Anas, Menpan RB, Pak Zuhairi Misrawi, beliau Dubes Tunisnya, rupanya kembali untuk hadir di sini. Lalu juga Pak Heri Ahmadi, itu Dubes kita di Jepang. Lalu Pak Hendrar Prihadi, itu Kepala LKPP, dan para senior partai, kader partai, tadi Mbak Puan, saya udah deg-degan aja. Mbak Puan tuh lebih cengeng dari saya. Jadi, saya tadi ngeliat udah, wah, 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 saya udah gitu aja dalam batin. Tapi, orang Pak Hasto sebelah saya juga langsung sentrap, sentrup. Ini piye sih, yang namanya penggede-penggede partai gitu, kok lama-lama jadi cengeng. Gak perlu cengeng lah, yaudah, kesabaran revolusioner.